Gimana jadinya jika sebuah pasangan udah mulai jenduh dengan kehidupan mereka dan mulai mencari cara untuk bertukar pemahin? Apakah akan lebih baik atau malah menjadi bencana? Ya, sama halnya dengan pasangan yang ada di film ini. Mereka merasa kehidupan berumah tangganya udah mulai bosan dan ingin sesuatu yang lebih baru. Ya, film dengan judul My Friends W yang dirilis per tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Perkenalkan, pria ini bernama Jung Wo, bekerja menjadi seorang fotografer model cantik yang akan membuat imannya goyah. Namun, dia berusaha tegar dan tidak ingin hal-hal aneh terjadi. Meski terkadang, Jung Wo sering membayangkannya. Jung Wo memiliki seorang istri bernama Yun Jong. Sayangnya, di usia pernikahan mereka yang sudah lama ini, hubungan rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Terutama, ketika mereka lagi akan begituan. Jung Wo udah gak bisa lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Selain itu, Jung Wo punya sahabat bernama Haesok. Hampir 10 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. Dan kala itu, mereka kembali bernostalgia bersama. Membicarakan masa-masa muda mereka. Ya, jadi dulunya mereka sering bersama, main biliar bersama-sama. Dulu, Haesok masih pacaran sama Yun Jong. Sementara Jung Wo sama Senggok. Sebenarnya, para ciwi-ciwi itu udah bosan melihat mereka main biliar yang gak habis-habis. Bahkan, pernah mereka memandamkan lampunya, namun tetap saja Jung Wo dan Haesok masih tetap bermain. Ya, masa-masa itu memang banyak kenangan yang lucu dan konyol. Namun, ternyata Jung Wo dan Haesok memiliki masalah yang sama. Mereka bosan dengan istri mereka masing-masing. Lalu, Haesok punya ide yang cukup cemerlang. Bagaimana kalau mereka bertukar pemain? Agak membagohkan memang. Di sisi lain, Yun Jong dan Senggok ternyata juga saling ketemuan. Mereka juga membicarakan hal yang sama. Intinya, bosan, jenuh, dan ya gitu-gitu aja. Ide yang diberikan Haesok memang terdengar mengasihkan. Apalagi dia bakalan ketemu sama Senggok. Kala itu Yun Jong membicarakan masalah ini pada Jung Wo. Dan mereka juga membahas pertukaran pemain itu. Awalnya, Jung Wo ragu. Namun, pada akhirnya mereka sama-sama setuju. Begitu pula dengan Senggok dan Haesok. Mereka udah menyewa sebuah vila yang cukup bagus. Tapi, Senggok dan Haesok belum datang. Sementara itu Jung Wo izin keluar membeli beberapa makanan di luar. Tak lama, Senggok dan Haesok datang. Haesok masuk duluan dan gak sengaja ngeliat Yun Jong habis mandi secara polosan. Menang banyak. Sementara Jung Wo pada akhirnya ketemu sama Senggok. Makin subur aja. Ya, hari itu mereka bersenang-senang. Bahasa-bahasa ringan, lalu main game. Kalo mereka kalah, salah satu diantara mereka harus mencium di sebelahnya. Dan kebetulan, Haesok di sebelahnya Yun Jong. Dan dia kalah. Melihat itu Jung Wo tidak terima dan kesal. Dia melibat ke atas dan disusul oleh Senggok yang mencoba menenangkannya. Kalo ini tuh hanyalah permainan. Jung Wo teringat dulu saat masa-masa dia masih wajib militer. Haesok dan Yun Jong ini sahabat yang baik. Tapi Jung Wo malah yang jadi sama Yun Jong. Haesok dan Yun Jong mencoba berbicara dengan Jung Wo dan meminta maaf. Tapi ternyata, Jung Wo dan Senggok tuh udah main duluan. Alhasil, Haesok dan Yun Jong juga melakukannya. Meski, Jung Wo merasa bersalah dan tidak tega, melihat Yun Jong tempur sama sahabatnya sendiri. Liburan mereka pada akhirnya telah selesai. Mereka berpisah dan ternyata rencana itu berhasil. Jung Wo dan Yun Jong merasa lebih baik. Hingga, suatu hari, salah satu karyawannya Jung Wo curhat. Kalo dia tuh lagi bete sama kehidupan rumah tangganya. Jung Wo menyarankan untuk bertukar pemain dengannya. Ini bakalan lebih mantap pasti dari sebelumnya. Jung Wo yakin kalo pasangan karyawannya itu pasti lebih bahenol. Tapi ternyata yang keluar, ya sudah lah. Itulah tadi alur cerita film My Friends W. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.